Nah video kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang mengalami GERD ya Waktu itu ada yang bertanya di dalam kolom komentar bagaimana sih proses penyembuhan sakit GERD ini Jadi saya sekali lagi tekankan GERD ini bukanlah penyakit karena GERD ini adalah gejala dari organ tubuh yang bermasalah di dalam tubuh kita Dan bermasalahnya itu macam-macam ya bukan cuma karena seperti saya itu fatty liver dan juga bukan karena batu-umpetu aja Bisa aja misalnya ada infeksi pencernaan gitu ada juga apa namanya seperti GERD ternyata bukan GERD Itu karena mungkin ada bakteri di dalam usus ataupun di dalam pencernaan Dan ada hal-hal yang lain ya yang bisa menyebabkan sakit GERD ini Jadi bagaimana supaya menyembuhkan GERD seperti yang saya alami yaitu yang pertama kita harus tahu sumber penyakitnya Jadi kalau bisa jangan gontang-ganti dokter Kalau bisa misalnya nih satu dokter nggak cocok berkali-kali sudah coba barulah kita coba ke dokter yang lain Tapi jangan sampai misalnya seperti saya di awal-awal itu saya itu langganan IGD ya Saya itu hampir ke semua rumah sakit IGD karena nggak tahu sakit apa Taunya cuma aduh lembung saya itu nggak enak asam lambung naik gitu ya Dikasih apa namanya itu penetralisir asam lambung dikasih obat lambung gitu ya Tapi nggak sembuh-sembuh ya saya capek juga Waktu itu dari 2016 itu sampai setengah tahun kira-kira saya itu harus mau keluar masuk rumah sakit ya IGD tiap tengah malam tiba-tiba asam lambung naik tanpa ada penyebab Dan dokter pun ya karena dikira saya itu sakit cuma asam lambung dikasih asam lambung Tapi bukan berarti dokter itu salah ya karena memang saya sendiri yang tidak mencari tahu apa sumber penyakitnya Sampai akhirnya saya pergi ke sebuah dokter dan mengikuti saran untuk melakukan lab Nah labnya itu seperti ini ya Ini bukti Saya itu melakukan proses ke rumah sakit kemana-mana ini ya Ini sampai setumpuk Nah jadi pada waktu itu saya disuruh untuk cek USG Nah seperti ini ya ini ada cek USGnya Jadi disini waktu itu dilihat Waktu itu saya kaget juga ya Kenapa cowok di USG Biasanya cowok di USG itu yang setahu saya itu wanita hamil ya Nah tapi pada waktu itu baru ketahuan Ternyata hasil USG itu memberi tahu Menyatakan bahwa disini Ada Seperti apa namanya itu Lemak yang menutupi Bagian Apa liver saya Dan juga ada batu kecil ya di emperdu Ini disini ada tulisannya ya Jadi ini kita bisa lihat Jadi ketahuan Oh ini gara-gara ada Sakit Disebabkan oleh penumpukan lemak ya Jadi liver saya itu dipenuhi lemak Dan juga ada batu kecil Yang bisa dihancurkan tanpa operasi di emperdu saya Jadi baru setelah ketahuan Dan juga bukan cuma itu ya Ada cek juga itu ini ya Ini cek bakteri lambung Ini ya disini Jadi teman-teman mungkin ada yang tanya Ini cek bakteri lambungnya Disini ada helicobacter Yang IgM-nya dan ada IgG ya Dan disini semuanya negatif Jadi dokter pada waktu itu Yang sudah menyarankan saya untuk lab Dia menyuruh saya untuk Lakukan terapi bagian liver saya Yaitu dikurangi lemaknya Ada satu vitamin namanya hepatin Waktu itu ya Dan dikasih juga vitamin penghancur batu Tapi harus tahu dulu Hasil USG-nya beneran ada Sakit seperti saya enggak Nah setelah itu dokter Setelah tahu sumber penyakit Dia juga menyarankan kepada saya Mengubah pola hidup Jadi saya itu orangnya Biasanya itu suka Telat makan gitu ya Telat makan Kalau makan langsung banyak Itu juga mempengaruhi ya Kinerja klep lambung itu jadi kurang bener ya Jadi saya harus ubah pola makan Yang pertama adalah Pagi itu jam 6, jam 7 Harus sudah makan Dan siangnya itu Jam 12 sampai jam 1 Atau Paling telat ya jam 2 lah ya Tapi kalau bisa Kalau bisa jam 12, jam 1 Sudah makan siangnya Malam Itu bebas dari jam 6 sampai jam 8 Dan jam 8 itu Maksimal tidak boleh makan lagi Dan kalau mau makan daging Itu dibawah jam 8, jam 6 misalnya Jadi Saya bener-bener Menjaga ya Untuk makan Dan makanan ini Tidak boleh banyak Karena kalau begitu banyak Langsung disini itu Tidak enak Karena apa Penyebab Asam lambung saya itu Asam lambungnya naik Itu karena Ini saya baru tahu juga ya Pengetahuan ini Jadi katanya itu Empedu itu harusnya kan Mengeluarkan cairan Yang bisa Menetralisir Asam lambung Tapi karena disitu ada gangguan Sehingga asam lambungnya itu Jadi Banyak gitu ya Itu yang menyebabkan Nah ketika dikasih makanan banyak Akhirnya ya itu Meluap lah Yang terjadi ya Ditambah Waktu itu saya sempat juga Katanya itu Di bawah sadar saya itu Stres gitu ya Memang Ada waktu itu Adaptasi Di dalam lingkungan yang baru Saya harus pindah kota Yang sampai sekarang Saya ada di Bandung Jadi itu Di bawah sadar saya itu Menyebabkan tegang Tegang itu Sehingga Klep lambung saya itu Katanya tegang gitu ya Jadi Ubah pola makan Dan juga Ubah pola hidup ya Jadi saya itu Kalau dulu itu suka begadang Sampai Tengah malam Misalnya ada yang dikerjain Saya itu suka ngerjain malam Saya tipe orang malam Daripada Saya itu bangun pagi Nah saya harus Mengurangi Jam begadang saya Terus ditambah lagi Saya itu harus olahraga Jadi olahraganya itu Saran dari dokter Itu 15 menit Setiap hari Jalan cepat aja Gak usah lari-lari ya Jadi disuruh keliling-keliling aja ya Dan saya sempat tanya Loh bukankah saya itu Juga kerjaan saya itu Bukan cuma duduk gitu ya Saya kemana-kemana Katanya itu Tubuh kita itu sudah Terbiasa dengan kegiatan sehari-hari Jadi perlu ada tambahan Jam untuk berolahraga Jadi Caranya seperti itu Ditambah Apa namanya Setelah Ketahuan sumber penyakit Disuruh ubah pola hidup Pola makan Terus juga disuruh Terapi obat Yaitu tadi ya Obat dari Lampu Dari Liver dulu Empadu Lalu ke Lambung Jadi setelah Tahap 1-2 selesai Waktu itu saya dikasih vitamin Saya lupa vitamin apa Karena itu Kayak racikan gitu ya Jadi gak ada mereknya Yang dokter itu Memberi racikan Yang di dalamnya itu Katanya itu Membuat Di bagian Lambung saya itu Relax ya Di bagian Sini ya Kerongkongan lambung ini Jadi relax Jadi supaya Tidak tegang Dan bisa menutup Seperti Sedia kalah Dan ada lagi Vitamin Saya lupa Vitamin apa Namanya itu Mengandung vitamin B15 Kalau gak salah Itu Saya baca-baca juga Vitamin itu kan Membuat Apa namanya Merilaskan syaraf Jadi Bukan cuma Asal dikasih Obat lambung Tapi Kita Lihat Sumber penyakitnya Dari mana dulu Jadi semoga Dari Pembahasan ini Teman-teman semua Dapat Melihat dulu ya Penyakit GERD ini Jadi gak Langsung Gimana supaya Cepat sembuh Nah mungkin Harus segala sisi Dari sumber penyakit Ada rupaan tubuh yang salah Yang kurang Kurang sehat Atau juga mungkin Pola hidup kita yang salah Gitu ya Jadi kalau pola makan kita Mulai gak bener Mulailah untuk Diteraturin Terus Olahraga Jangan suka begadang Terus kalau bisa Misalnya stres Mulai istirahat ya Jangan sampai kecapean Kalau ketika kita stres Tegang Itu mempengaruhi Kinerja lambung Ternyata Oke Jadi Melalui video ini Semoga Teman-teman semua Yang berjuang Menyembuhkan GERD Dapat Terbantu Seperti saya sudah sembuh ya Dari 2016 Sampai 2019 Awal Itu Akhirnya saya dinyatakan sembuh Dan tidak ada Gejala-gejala GERD lagi Kecuali kalau misalnya Kecapean Tenggang Itu ya Itu mulai Kayak Senda wasanawa Itu Berarti saya harus Istirahat Merelaxkan diri Supaya gak Kembali seperti dulu lagi